Yang menciptakan kita berbeda-beda, yang menciptakan kita berbangsa-bangsa, yang menciptakan kita bersyukur-syukur, dan terutama di Indonesia yang kita sangat matemuk, Tuhan sangat mencintai Indonesia, dan Indonesia diciptakan begitu indahnya. Dan biarlah kita semua menjaga keindahan, kebenekaan kita, dan kita bersama-sama dengan benar-benar menghayati pancakirat kita, yang dimulai dengan mengasihi Tuhan. Seperti ketuhanan yang mahasiswa, tidak ada filosofi lain di bangsa lain, yang dimulai dengan ketuhanan, kecuali Indonesia. Jadi kita harus bangga kepada founding fathers kita, yang sudah mendapatkan inspirasi dari Tuhan, bahwa bangsa semacam-macam seperti ini, yang begitu bineka, hanya bisa disatukan dengan satu dasar, yaitu pancakirat, di mana kita mengasihi Tuhan, dan jika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi semua ciptaannya, walaupun berbeda, tapi semua diciptakan sesuai dengan gambar dan keadaan dari Allah. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka kasih kita yang kedua, yang harus kita amalkan, yaitu mengasihi sesama kita. Seutama sesama kita yang lebih istri, yang membutuhkan sesama kita yang saat ini, yang hidup di dalam satu kebutuhan yang harus kita perhatikan. Sebab dalam kita memperhatikan sesama kita yang membutuhkan, dan kita mengasihi Tuhan, maka kita juga bisa bersatu dalam satu bangsa, yaitu persatuan Indonesia yang mengasihi bangsa ini. Dan dengan kita mengasihi bangsa ini bersama-sama, secara gotong royong solidaritas yang kuat, maka kita akan bersama-sama bisa mencapai keadilan sosial, tapi seluruh masyarakat Indonesia, kita-cita dari bangsa yang kita akan usahakan untuk kita-cita meraih bersama-sama. Kalau hari ini adalah hari Natal, hari yang berbahagia bagi kami, terutama dari kaum Kristiani, yang saat ini sedang merayakan hari Natal, hari kelahiran dari Sang Juru Selamat Isa Almasi, Yesus Kristus yang kami percayai. Bagi kami, Natal ini adalah perwujudan yang nyata, dari kasih Allah kepada kami manusia, kepada kita semua manusia. Sebab Isa Almasi bukan hanya datang, hanya untuk kaum Kristiani saja, tetapi kepada semua umat manusia. Mengapa saya katakan perwujudan dari kasih Allah? Sebab Allah sudah menjanjikan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, waktu Adam yang diciptakan pertama itu, dia mendengarkan, lebih mendengarkan isikan atau kebohongan dari Iblis untuk mengambil buah larangan yang dikatakan oleh Tuhan untuk tidak diambil, tapi Adam lebih mendengarkan isikan dari Iblis daripada mentaati perintah Tuhan, di situ terjadi kejatuhan. Dan dengan adanya kejatuhan itu, satu manusia berbuat dosa, Adam, maka dia sudah menjadi manusia berdosa, dan semua manusia yang lahir dari Adam itu manusia berdosa. Tetapi sejak itu, Tuhan sudah merencanakan suatu jalan keselamatan, sebab pada waktu mereka harus keluar dari taman Iblis itu. Karena ketidak ke atas mereka, dan karena mereka jatuh di dalam dosa dan upah dosa, adalah maut, yaitu mereka harus meninggalkan tempat di mana mereka sebelumnya dapat bersyukur dengan begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan satu pesan, yaitu aku akan mengadakan penyusuhan antara perempuan ini dengan ular. Ular itu mengambarkan dari kuasa keselamatan Iblis, antara benih dari perempuan ini dan benih dari ular ini. Maka benih dari perempuan, dari ular ini akan menunggalkan tumitnya, akan mengenai itu, menunggalkan tumitnya, tetapi benih dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Di situ mulai rencana keselamatan Allah direncanakan. Selama ratusan dan ribuan tahun, Tuhan telah memberitahukan, bahwa satu ketika, dia akan mendatangkan sang putra untuk turun ke dunia, untuk menjadi juru selamat. Dan dia memberikan tanda, bahwa nanti akan ada seorang perawan, yang akan melahirkan seorang anak. Dan anak itu akan diberi nama Immanuel, artinya Allah berserta. Dan anak itu akan diberi nama, diberi nama penasehat adai, Allah yang berkasa, Bapak yang sesam dan Raja Damai. Dan ini diberikan 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan, Tuhan Yesus. Dan waktunya tiba, maka Tuhan menepati janjinya. Dan dia kirimkan sang putra tunggal, firmannya itu, untuk menjadi manusia. Mengapa firman itu harus menjadi manusia? Karena manusia bisa dikalahkan oleh iblis, dan keadaan sebagai manusia. Dan untuk memenangkan, itu dia harus menjadi manusia. Yang dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Yang kami imani adalah, dia harus menjadi manusia, untuk menanggung seluruh dosa, dari kita manusia. Dalam tubuhnya. Karena dia tidak berdosa, dan karena dia adalah kalimat Allah, firman Allah, dari roh Allah, yang menjadi manusia. Ada kekecala di dalam kehidupannya. Berita yang juga disebutkan oleh Bapak Habib, dia diwafakkan, walaupun dia mati, tapi dia dipakirkan kembali. Jadi, Natal itu membawa bagi kami, satu kasih dari Allah yang nyata, yang bisa kita hayati, yang bisa kita hidupi. Dan karena kita mendapatkan kasih Allah, yang begitu besar, sehingga barang siapa yang mempercayai, tidak peduli apapun agama, dia menjanjikan kepada kita, untuk mendapatkan hidup yang terkal. Dan untuk itu, berulang-ulang dia berpesan, Yesus berpesan kepada kami, seperti aku mengasihi kau, kau harus saling mengasihi. Tapi kalau kita tidak mengasihi, maka hidup kita berada di dalam kegelapan. Tetapi kalau kita mengasihi, saling mengasihi, maka kita bisa hidup di dalam terang. Bukankah sangat bersyukur, sehingga kita bisa hidup di dalam terang, dimana kita bisa saling mengasihi. Saya sangat menikmati, untuk kasih persaudaraan sesama, dengan saudara-saudara kita, dari lintas iman. Kita selalu mengadakan segala perkara, selalu bersama-sama. Kami berbahagia kepada orang yang membutuhkan, bersama-sama. Kami mau mengadakan satu pernikahan masal, bersama-sama. Kami membantu anak-anak yang tidak memiliki atas akhir, bersama-sama. Kami pergi ke daerah, bencana bersama-sama. Di dalam segala perkara kita bersama-sama. Bukankah kita bersama anak bangsa? Bukankah darah kita sama, merah dan putih? Mengapa kita harus paling membenci? Biarlah kita, saya percaya, dengan adanya agama cinta ini. Sebab hanya cinta yang bisa menyatukan kita. Hanya cinta yang bisa menutupi banyak kesalahan. Dan hanya cinta yang hanya memisirkan, yang terbaik bagi yang lain. Saya bersyukur dan saya berdoa, kiranya agama cinta yang dipakai, yang dibentuk oleh Bukul Soleh ini. Akan mampu untuk mengikatkan kita. Amin. Bersama anak bangsa, untuk kita bisa saling mengerti. Sebab, penderitaan yang paling hebat dia itu, jika kita saling membenci. Seorang yang hatinya penuh-penuh. Betul, Mama. Sebab dia tidak mempunyai damai. Tidak mempunyai damai, Mama. Dengan pemikiran yang jelek tentang orang lain. Bagaimana kehidupan semacam itu kita. Kalau cinta semuanya indah. Dan masna-natal yang kedua bagi kita. Setelah kita menikmati kasih dari Allah. Dan kalau kita menikmati kasih. Dan di dalam meluluh hati kita itu ada kasih. Sebab di dalam firman Tuhan yang saya baca dikatakan. Tidak ada gunanya. Walaupun kita tidak berbicara bahasa malaikat. Walaupun aku mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Walaupun aku bisa mempunyai seluruh hartaku kepada orang bisik. Tapi kalau jika tidak ada kasih. Maka semuanya itu siap-siap. Sebab kasih itu yang kekal. Kasih itu adalah sifat. Dari Allah. Dan jika kita mengasihi sesama. Maka kita berasal dari Allah. Jika kita mengasihi. Karena Allah begitu mengasihi kita sekalian. Dia menyediakan sang putra tunggal. Untuk memperdamaikan kita dengan dia. Melalui korbannya di atas sayur. Itu yang kami imami. Dan saya katakan. Jika kita diperdamaikan dengan Allah. Maka kita akan juga bisa berdamai dengan sesama. Kalau kita bisa berdamai dengan sesama. Kita akan bisa hidup di dalam satu berhubungan. Pertama-tama ada kedamaian di dalam rumah tangga. Ada kedamaian di dalam pelayanan kita. Ada kedamaian di dalam pekerjaan kita. Damai itu adalah satu. Saat ini ada satu benda yang sangat sulit diperoleh. Yang tidak bisa dibeli. Apapun uang yang kita miliki. Kita tidak bisa membeli damai. Tetapi jika kita berdamai dengan Allah. Dan kita bisa berdamai dengan sesama. Tapi mana caranya kita bisa berdamai dengan sesama. Itu dengan kita saling mengampuni. Kita memikirkan yang terbaik tentang orang lain. Kita tidak saling menghojak. Kita tidak saling mengucapkan kata-kata kebencian. Mengapa kita harus membenci. Sesama manusia. Yang kita sama-sama diciptakan. Sesuai dengan gambar dari Allah. Jadi kalau kita melihat sesama kita. Kita seluka. Sebenarnya ada gambar Allah. Di wajah dari sesama kita. Walaupun sesama kita yang paling miskin. Tetapi juga harus kita hormati. Sebab ada gambar Allah. Di wajah dari mereka. Jadi jika kita menghasilkan. Maka kita bisa berdamai. Jika kita berdamai. Maka kita bisa bersatu. Bukankah tujuan dari segala yang kita lakukan. Dan di dalam sila yang ketiga di Pancatila kita. Ada persatuan Indonesia. Jika kita bersatu. Maka kita akan menjadi satu bangsa yang kuat. Satu bangsa yang kuat. Memang dulu Bapak Presiden. Tukarau pernah mengatakan. Dulu kita bersatu. Untuk melawan penjajah. Di luar kita. Kita bersatu di dalam. Dengan kita bersatu di dalam. Kita bisa melawan penjajah yang di luar. Tetapi ada musuh yang lebih. 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 Pahamah daripada. Yang saat ini harus kita alami. Yang di dalam. Jangan pernah kita mau diserai. Beraikan satu dengan yang lain. Hanya karena kita berbeda suku. Hanya karena kita berbeda ras. Hanya karena kita berbeda akamah. Sepakat mah. Mengapa kita harus bercerai. Mengapa kita harus saling tidak mengasih. Mengapa kita harus saling membentik. Sementara kita ditaruh oleh Tuhan. Di dalam satu rumah. Yaitu Indonesia. Indonesia adalah rumah kita. MKRI adalah rumah kita. Mantap. Dan kalau sekarang. Masa dari Natal yang pertama tadi. Luar biasa. Kita bersyukur. Melalui Natal. Kita mendapatkan. Perwujudan dari kasih Allah. Dan kasih Allah yang dicurahkan. Berarti kita. Itu harus kita takdikan. Dengan kita mengasih. Kisah sama kita. Walaupun berbeda. Walaupun malah. Di ajaran kami diajarkan. Bukan saja mengasih orang yang mengasih kita. Sebab kalau kita hanya mengasih orang yang mengasih kita. Itu manusia. Itu biasa. Tapi kalau kita diajarkan juga. Untuk mengasih mereka. Bahkan yang berbeda dengan kita. Bahkan mungkin. Yang membenci kita. Yalah kita mau bersama-sama. Mengalahkan kebencian. Mengalahkan kejahatan. Dengan kasih. Sebab hanya. Jika kita berjalan di dalam kasih. Maka kita berjalan di dalam terang. Seorang yang masih. Membenci saudaranya. Sampai pada saat ini. Masih berada di dalam keselapan. Ini bukan kata-kata saya sendiri. Tetap ini adalah kata-kata. Yang boleh saya kutip dari alkitab saya. Yang dikatakan. Yang dikatakan di sini. Barang siapa berkata. Di dalam satu Yohanes. Pasal kedua. Ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan. Namun perintah bahan yang kutuliskan kepadamu. Yaitu. Yalah kita saling mengasih. Barang siapa yang berkata. Bahwa ia berada di dalam terang. Tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kejahatan. Sampai sekarang. Barang siapa mengasih saudaranya. Ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya. Ia berada di dalam kejahatan. Dan hidup dalam kejahatan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kejahatan itu telah membutahkan matanya. Yalah mata kita tidak dibutahkan dengan kebencian. Dengan terasangka. Dengan ketidaksukaan. Karena kita berbeda. Yalah mata kita dibuka dengan terang. Supaya kita bisa melihat. Bahwa sesama kita. Siapapun kita. Kita adalah ciptaan Allah. Yang tertinggi. Yang dikasih oleh Allah. Dan dengan kita menikmati kasih dari Allah. Kita bisa merasakan kedamaian. Senang sekali. Ketika hidup di dalam kedamaian. Kita minta berbahagia. Saya berusia 72 tahun. Saat ini saya memiliki suami saya 81 tahun. Kami mungkin dalam kesehatan suami saya tidak tahu. Sehat terus mama. Pernah umur. Di dalam kebahagiaan itu ada kepuasan. Ada sukacita. Ada damai. Dan jika kita memiliki kasih. Sukacita dan damai. Mari kita bersama-sama mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi kalau bisa dikatakan pesan Natal saya untuk tahun ini. Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Habib Ali. Marilah kita sebagai bangsa Indonesia. Kita mau bersama-sama. Kita menyatukan diri kita. Untuk kita boleh saling mengasihi. Saling mendukung. Saling melengkapi. Supaya kita sekalian bisa menjadi contoh bagi dunia. Kita bersyukur bahwa Bapak Presiden kita tetap pilih sebagai pendamai dunia. Kalau Bapak Presiden kita tetap pilih sebagai pendamai dunia. Marilah kita sekalian mau menjadi pendamai-pendamai bagi sesama kita. Yang mungkin saat ini masih tidak bisa berdamai. Masih saling membenci. Masih mungkin saling memusuhi. Sebab di dalam kitab tadi tulis berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Marilah kita bersama-sama mengamalkan kasih persaudaraan. Dan melihatlah nanti betapa besar tugas kita yang akan kita alami. Dan marilah kita di tahun-tahun akan datang membangun bangsa kita dengan bersama-sama. Biarlah bangsa kita menjadi agen perdamaian. Menjadi agen sumber satu dan menjadi agen perubahan. Slogan atau doa yang selalu kami naikkan. Dan saya ada di ayatan ponokas. Saya Mama Hana. Saya selalu mengatakan. Damailah negeriku. Damailah dengan Tuhan. Jauhilah dosa. Jauhilah kejahatan. Jauhilah cinta akan uang. Jauhilah cinta akan diri sendiri. Yang hanya akan membawa kita masuk dalam banyak-banyak kejahatan. Bergamai dengan Allah. Bergamai dengan bersama. Kemudian kita bersatu sebagai satu bangsa. Dan bersama-sama kita membangun bangsa ini. Untuk menjadi bangsa yang besar. Karena Indonesia adalah bangsa yang besar. Biarlah Indonesia boleh menjadi contoh bagi dunia. Dunia harus datang ke Indonesia. Jika mereka ingin belajar bineka tunggal ikat. Bagaimana mungkin kita bisa begitu berbeda. Tapi kita bisa bersatu. Karena kita memiliki panjang silat. Sebagai dasar mencara kita. Dan bineka tunggal ikat. Bagi semua yang kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan terbiasa Mama. Shalom. Shalom. Habturnuhon Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu. Bagaimana. Salam kejabatikan. Kebajikan. Sampalam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.